Jumpa lagi di Jakarta Buat TV dan kembali lagi ke rekomendasi smartphone akhir tahun 2023 Kali ini untuk rentang 5-7 juta rupiah pas Pas, bukan 7 jutaan Jadi yang 7,1 tidak ikutan di sini Dan kali ini, lagi-lagi saya masih belum sama Chris Kalau ada yang mau tahu kenapa, bisa cek video sebelumnya Sebelumnya kita sudah bikin yang 3-5 juta rupiah Tentunya nanti kita akan ada yang 1 jutaan, 2-3 jutaan juga ada Terus yang di atas 7 jutaan juga ada Tapi kali ini kita akan bahas yang 5-7 juta rupiah Oke, untuk smartphone di akhir tahun 2023 Kelas 5-7 juta rupiah pas Ya, sebelum mulai, baca dulu yang satu ini Ya, sudah dibaca ya Diperhatikan ya Jadi biar tidak banyak salah paham ya Oke, 5-7 juta rupiah pas Ini adalah rentang untuk smartphone kelas menengah atas sebetulnya ya Ya, atau menengah ke menengah atas ya Sekali lagi, jangan ada yang komplain kalau tidak ada yang 7,1 atau 7 juta 50 ribu di sini ya Mungkin tepatnya ini untuk sampai 6 juta 999.999 rupiah plus 1 rupiah Nah, biar ngerti Ya, oke Di rentang ini kita sudah mulai bisa menemukan smartphone kencang Yang punya kemampuan yang cukup merata di seluruh aspek Atau ada juga smartphone yang spesialisasinya itu luar biasa unggul di aspek tertentu Ya, untuk harapan kami di kelas 5-7 juta rupiah ini Ya, bisa dipakai nyaman Seenggaknya 2 tahun atau bahkan 3 tahun ke depan ya SoC-nya di rentang ini seharusnya sudah di kelas menengah atas Atau bahkan sudah kelas atas ya Bukan entry atau menengah lagi Tapi menengah atas atau atas banget ya Untuk konektivitas seluar jelas Wajib 5G di sini Ya, tentunya di tempat kalian baru ada 4G Gak ada masalah Gak ada masalah Kalau dia bisa 5G, dia bisa 4G, 3G, 2G Pasti bisa gitu Paling nggak untuk sekarang seperti itu ya Jadi jangan mengira bahwa kalau dia 5G Wah, tempat saya sudah pasti gak bisa nih Tempat saya cuma 4G doang Ya, gak begitu Entah kenapa masih banyak yang bikin seperti itu Oke Di rentang ini isinya jelas Yang kita pilihkan semua sudah 5G Dan kalau untuk urusan RAM Di rentang ini harusnya 6GB ke atas Dan storage juga minimum 128GB Seharusnya kalian bisa melihat bahwa 8GB, 256GB Sudah akan jadi sesuatu yang wajar di kelas harga ini Nah, menariknya Untuk di akhir tahun 2023 ini Emang gak banyak smartphone yang bisa kami pilih Di rentang harga yang satu ini Kita mulai dulu dari yang pertama Kita mulai dari Vivo V27 Ini yang pakai Dimensity 7200 Storage nya ada 256GB Dan RAM nya di 8GB Ini sekitar 5 juta rupiah Ya, kadang-kadang ada yang tembus di bawah 5 juta rupiah mungkin ya Tapi yang jelas ini biasanya ada di 5 juta rupiah kecil Smartphone ini punya kamera yang mumpuni Dan dia pakai Aura Light Portrait Ditambah dengan performa yang sudah lumayan nih Sudah kelas menengah atas Kalau kalian beruntung yang satu ini bisa dijumpai bahkan di bawah 5 juta sedikit Nah, hal yang perlu diperhatikan Pertama, ini hanya single speaker Lalu dia gak punya slot micro SD Tapi paling gak storage nya sudah 256GB ya Haptic feedback juga belum mantep untuk kelas harga ini Nah, dari sisi kelebihannya performa nya ini sangat memadai untuk kelas nya ya Lalu kameranya terbilang mumpuni untuk foto dan video Autofocus juga untuk kamera utama dan kamera selfie nya ada Dua-duanya ada Perekaman video bisa mendapatkan dengan 4K 30 atau 1080p 60fps di kamera utama dan kamera selfie Nah, ini lumayan langka ya Lalu bodi nya tipis dan ringan dan penampilnya menarik Nah, kemudian layarnya AMOLED dengan kualitas tampilan yang mantep disini Dan tambah ter juga oke banget walaupun bodi tipis Kemudian dia sudah punya IP54 jadi Splash Proof Emang belum bisa sampai aman ditenggelamkan Tapi paling gak sudah ada daya tahan terhadap air Smartphone ini cukup sulit dilawatkan Untuk yang mencari kamera yang mumpuni untuk depan dan belakang Oke, kita lanjut yang berikutnya Tadi juga salah sih, tadi saya pegang yang lain Gak apa, kali ini saya pegang yang benar Ini adalah Poco F5 Yang pakai standar 7 Plus Gen 2 Tapi ini adalah varian yang RAM nya 12GB dengan storage 256GB Dengan harga kisaran 5.499.000 Ya, tipe ini sudah masuk juga di rentang 3-5 juta Tapi mepet banget sama 5 juta di 4.999.000 Jadi ya, buat kalian yang nyari rentang ini Tetap Poco F5 ada disini juga ya Di rentang ini performanya masih akan terasa sangat kencang Ya, tetap kencang juga Hal yang perlu diperhatikan Pertama, kemampuan kameranya Untuk kelas ini terasa sekedar mencukupi Saat kami uji dulu bahkan masih ada masalah dengan frame rate di video dan hasil rekamannya juga Kemudian dia punya dual speaker Tapi kualitasnya ya pas-pasan lah untuk kelasnya ya Lalu banyak yang bilang desainnya ini gak kokoh Tapi ya, kalau pakai Logica Smartphone ini kan lagi-lagi fokus banget ke performa 3 Jadi wajar ya kalau gak concern ke bodinya ya Tapi padahal ini agak lumayan kok sebetulnya Siapa sih yang bilang dikopong-kopong gak terlalu gitu Terlalu dipencet kencang-kencang banget kali ya Dan yang bilang layarnya washout juga Berlebihan, ini gak sih gak washout Ini mantep kok ya Dia kencang, ya dari kelebihannya dia kencang Sekali lagi, sangat kencang dia Bodinya terbilang tipis, ringkas Kameranya menawarkan perekaman sampai dengan 1080p 60fps dan 4K 30fps Dan ada mode Pro untuk perekaman video dan fotonya OIS dan AIS ada di sini juga ya Untuk kamera utamanya tentunya Lalu dia masih punya audio jack di bagian atas nih ya NFC ada, infrared blaster, dua speaker juga ada di sini Sudah 5G tentunya Kalau bicara soal ketahanan air, paling gak dia punya IP53 Splash proof tipis-tipis ya Daya tahan baterai juga masih lumayan oke Nah, kalau memang nyari smartphone dengan fokus performa tinggi Untuk main game super nyaman Ya lucunya ini bukan HP gaming Tapi ya memang dia yang harusnya bisa memenuhi kebutuhan kalian Next-nya kita ada Samsung Galaxy A54 ya Ini yang pakai Exynos 1380 Untuk varian yang 8.128 itu harga di kisaran 5,6 juta Dan yang 8.256 di kisaran 5,9 juta Ini tadinya adalah kandidat kuat untuk smartphone mid-range terbaik 2023 menurut kami Secara overall Karena apa yang ditawarkan smartphone ini terbilang lengkap Mulai dari kamera yang mumpuni Layar yang mantep banget Dan IP ratingnya, gak kaleng-kaleng di IP67 Tenggelem juga masih bisa diselamatin gitu Nah, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan Pertama, bodi smartphone ini terasa tebel SoC juga bukan yang terbilang yang super kenceng Gak kayak yang tadi ya Tapi masih mencukupi Masih menengah atas SoC-nya Suhu saat diajak gaming juga agak-agak hangat di sini Dan untuk varian storage 128 Ini harus diperhatikan apakah kalian emang udah cukup dengan 128 Atau mendingan nambah dana dikit untuk lompat ke yang 256 Lalu, seperti biasa Paket penjualannya minim di sini ya Kalian harus saat memperhatikan sekali Untuk bonus-bonus penjualannya Apakah dapat charger di situ atau tidak Dari sikelebihannya jelas IP67 Jadi kecemplung, gak masalah ya Layarnya Super AMOLED 120Hz Dengan kuatis tampilan yang emang mantep banget di sini Kuatis kameranya sangat baik untuk foto dan video Merata lah ya Perekaman video sampai resolusi 4K Bahkan tersedia untuk kamera selfie dan ultra-wide juga Daya tahan baterainya, baik di sini Stereo speaker dan haptic feedback-nya berkualitas untuk yang satu ini ya Update OS-nya, ini mantep sih ya 4 tahun dengan security update sampai 5 tahun One UI Nah, ini sih gak usah dibahas Ini udah luar biasa One UI-nya Dan dia masih punya slot microSD di sini Ya, berbagai kelebihan yang diusung smartphone-nya Tentu saja membuatnya jadi all-rounder Yang sangat mumpuni di kelas harga segini Kemudian kita masuk ke yang berikutnya Vivo V29 atau V29 Ya, V27 dan V29 sama-sama keluar di tahun 2023 Cuma ini yang di akhir tahun keluarnya Ini pakai Snapdragon 778G RAM-nya 8GB dengan storage 256GB Harganya terakhir ada di Rp 5.999.000 Sementara untuk yang 12, Rp 5.12.000 Harganya ada di Rp 6.999.000 Ini juga smartphone all-rounder yang menarik Dengan beberapa upgrade dibandingkan V27 Hal yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah haptic feedback-nya Masih kurang mantep untuk kelas harga segini Lalu sayangnya masih ada kamera bonus Di sini ada kamera depth ya Dan hanya pakai single speaker saja Kemudian untuk kelebihannya Nah, opsi storage yang ditawarkan ini gede Ada 256GB, ada 512GB Kualitas foto dan video hasil kamera smartphone ini Emang memuaskan banget Ada opsi perekaman video 1080p 60GB Dan 4K di kamera utama dan selfie-nya juga bisa Autofocus di kamera utama dan selfie-nya juga bisa Lalu untuk Auralight dan Smart Lighting Control-nya itu mantep banget Ini lebih mantep lagi Autonya saja sudah keren dan halus banget ya Charging, ini kencang di sini Dan tahan baterai juga oke banget Layarnya AMOLED dengan resolusi di atas Full HD Plus Jadi ini bukan Full HD Plus, ini di atasnya Dan kuatnya tampilannya memang mumpuni banget Ini peningkatan dari V27 ya Bodinya tipis dengan curve depan belakang jadi elegan banget Ada IP54 juga, jadi paling tidak sudah splash proof Lebih tinggi dari IP53 Ya, lagi-lagi ini adalah smartphone all-rounder dengan kamera yang mumpuni Dan Auralight-nya ini bikin unik Ini membuat kita punya cukup banyak opsi yang menarik ya di kelas harga ini Nah, kalau mencari yang tipis ringan, ini kayaknya salah satu yang paling mantep sih Kemudian kita masuk ke Xiaomi 13T Ya, yang ini satu varian yang ada di 12GB dengan storage 256GB Harganya Rp 6.499.000 Ini juga akan dilihat kuat smartphone mid-range terbaik 2023 Dengan berbagai hal menarik yang diusung sama dia Kameranya ini punya kamera yang disebut Co-Engineered with Leica Ya, jadi sudah keras sama-sama Leica yang satu ini Hal yang perlu diperhatikan Pertama, daya tahan baterainya masih di bawah dari apa yang kita harapkan Ini banyak orang melupakan ini ya Kemudian, video rekordinasi kamera selfie-nya Sayangnya, itu hanya sampai 1080p 30fps saja Stabil sih, tapi cuma sampai 30fps saja Kamera telephoto-nya juga belum dikapi dengan OIS Dan di sini tidak ada slot microSD Jadi pastikan saja 256GB itu sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari Tapi sudah cukup gede sih sebetulnya ya Nah, untuk kelebihannya IP68 Yes, bukan splash proof Tapi dia IP68 Jadi agak bersaing dengan yang A54 tadi ya Performanya ini termasuk tinggi Tidak setinggi yang dipakai oleh Poco F5 Tapi sudah mepet sih, sudah dekat banget ya Lalu untuk game-game yang populer Setting frame rate-nya itu tinggi Setting kualitasnya juga tinggi Ini terbuka semua ya Lalu mode Pro di kamera tersedia untuk foto dan video juga Serta bisa untuk kamera utama Ultra-wide, telephoto, bisa semuanya Lalu hasil foto dan video ini mantap, benar memang Terutama untuk kamera belakangnya ya Kamera utamanya Perekaman video bisa sampai 1080p 60fps dan 4K 30fps juga bisa Dan di kamera utama, Ultra-wide, telephoto, bisa semuanya Layarnya, AMOLED 144Hz dengan kuatitas tampilan yang keren banget Charging, ini juga terbilang kencang disini Update OS, ini menarik nih Update OS-nya panjang ya Dengan janji Android 4 tahun dan security update itu sampai 5 tahun Infrared Blaster ada, dua speaker, kualitasnya juga oke disini Sudah support eSIM juga Mungkin salah satu smartphone yang support eSIM yang paling murah yang bisa kita peroleh Ya, Xiaomi 13 ini bukan sekedar upgrade performa saja dari pendahulunya Yang 12T itu Tapi banyak hal baru di smartphone ini yang membuatnya punya banyak keunggulan Di rentang harga yang satu ini Oke, itu tadi rekomendasi kami untuk smartphone di harga 5-7 juta pas Ya, sekali lagi batasnya adalah 7 juta rupiah pas Bukan 7 jutaan ya 7 jutaan nanti ada di video yang berbeda lagi Oh iya, buat yang nanya soal Galaxy A73 atau Zenfone 9 yang 6GB Harusnya ada di rentang harga ini Sayangnya saat video ini dibuat Entah kenapa, agak susah dicari mungkin ya Atau sudah mulai goib ya Harga rata-ratanya kalau kita cari toko online itu di atas 7 juta Jadi, tidak pas kalau kita sertakan di sini Tapi kalau kalian nemu yang kondisinya baru bergaransi resmi Harga di bawah 7 juta Yang dua, ini juga harusnya masih menarik Ya, jadi perlu diingat ya Ini rekomendasi kami ya Rekomendasi ini belum tentu akan pas untuk semua orang Dan pilihan kami tentu saja bisa berbeda dengan pilihan kalian Itu sangat wajar Jadi, jangan terlalu banyak nanya atau komentar Kenapa yang ini tidak masuk Kenapa yang itu tidak masuk Jawabannya bisa jadi karena Yang pertama, bisa jadi kelewatan Karena saat kami bikin videonya Ada yang bisa kelewatan Dan kalau sudah tayang videonya Sudah tidak bisa di edit Kita tidak bisa menambah lagi Kedua, karena HP-nya mungkin tidak menurut kriteria kami Jadi, tidak masuk di dalam sini Ya, sudah ada di awal tadi kriterianya Kemudian ketiga Karena kami menyepakati untuk tidak memilihnya Ingat, ini pilihan kami Pilihan kalian boleh banget berbeda Oh ya, untuk rekomendasi 3-5 juta Itu sudah tayang ya Dan kalau kalian kelewat yang 3-5 juta Mungkin karena kalian belum subscribe Ayolah, di subscribe ya Biar tidak kelewatan ya Video-video kami ini Akan makin banyak lagi video-video Tentang smartphone akhir tahun 2023 ini Oh, masih ada kelas entry level Kelas terjangkau Untuk kelas premium juga masih ada di sini Nah, sama dengan video sebelumnya Saya juga mau nitip Untuk menghormati dan menghargai Pilihan orang lain ya Jadi, tidak perlu merendahkan Orang lain yang mungkin nanti Nulis di kolom komentar Oh, kalau menurut saya yang ini Tidak perlu direndahkan Karena pilihan pribadi kita bisa beda-beda Semua orang berhak punya pilihan masing-masing kan? Oke, sampai di sini dulu rekomendasi kami Nantikan dan cek seri rekomendasi akhir tahun 2023 lainnya Di video-video berikutnya Saya Diri Irfan, Jakarta TV TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya